Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di perkulian pengantar manajemen MJ100A Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengambilan sebuah keputusan Materi yang akan dibahas adalah terkait dengan definisi dan tipe-tipe keputusan dan proses pembuatan keputusan Kehidupan para manajer biasanya dipenuhi dengan serangkaian pembuatan pengambilan keputusan Contohnya biasanya untuk pengambilan keputusan untuk investasi Keputusan dalam menaikan harga jual Keputusan dalam pengambilan tindakan terhadap karyawan yang sering terlambat Keputusan dalam pemilihan lokasi budang baru yang harus dibangun Dan masalah-masalah besar atau kecil lainnya di mana manajer harus membuat keputusan Tindakan apa yang akan diambil Manajer akan tentunya akan membuat tipe-tipe keputusan yang berbeda sesuai perbedaan kondisi dan situasi yang ada Tipe-tipe keputusan ada tiga Yang pertama itu keputusan terprogram Biasanya keputusan terprogram ini dibuat menurut kebiasaan, aturan, atau prosedur Keputusan ini juga bersifat rutin dan berulang Yang kedua adalah keputusan tidak terprogram Di mana keputusan ini adalah keputusan yang berkenaan dengan masalah khusus, khas, atau tidak biasa Contohnya dalam pengolokasian sumber daya organisasi penanganan lini produk yang jatuh di pasaran Yang ketiga adalah terkait dengan keputusan-keputusan dengan kepastian, resiko, dan ketidakpastian Keputusan dengan kepastian Di mana situasi-situasi pembuatan keputusan biasanya menyangkut berbagai aspek yang tidak dapat diketahui dan sulit diperkirakan Seperti reaksi pesaing tertentu atau tingkat inflasi tiga tahun mendatang Dalam kondisi kepastian biasanya manajer mengetahui apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang Karena tersedianya informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat diukur sebagai dasar keputusan Situasi di waktu akan datang dapat diperkirakan dengan pasti Yang kedua adalah dalam kondisi resiko Di mana manajer mengetahui besarnya probabilitas setiap kemungkinan hasil Tetapi informasi lengkap tidak tersedia Sedangkan dalam kondisi ketidakpastian Manajer biasanya tidak mengetahui probabilitas Bahkan mungkin tidak mengetahui kemungkinan hasil-hasil kondisi ketidakpastian Menyangkut keputusan-keputusan kritis dan paling menarik Jenis keputusan dan bagaimana teknik pengambilan sebuah keputusan Dilihat dari tradisional maupun secara modern Untuk jenis keputusan yang terprogram Karena sifatnya rutin, berulang, biasanya bagian operasi mengembangkan proses khusus untuk menanganinya Nah, teknik pengambilan keputusan di dalam jenis keputusan yang terprogram ini Biasanya secara tradisional ini merupakan kebiasaan Karena kebiasaan, maka biasanya prosedurnya itu sudah baku Sudah ada standar SOP-nya Ya, maka proses pengambilan keputusannya biasanya lebih mudah Karena di dalam struktur organisasi, pengharapan bersama suatu sistem dan subsasaran Saluran informasi juga dirumuskan dengan baik Maka, yang tadi ya pengambilan keputusan secara tradisional Menurut kebiasaan sudah ada standar SOP-nya Nah, sedangkan kalau teknik pengambilan keputusan secara modern Untuk jenis keputusan yang terprogram Yaitu dengan melakukan riset operasi Kemudian adanya analisis model matematis Simulasi komputer Kemudian juga pemeriksaan datanya dengan menggunakan data elektronik Yang kedua, jenis keputusan yang tidak terprogram Biasanya keputusan kebijakan yang hanya sekali berlaku Tidak terstruktur dan biasanya untuk proyek yang baru Yang ditangani dengan proses umum pemecahan masalahnya Nah, kalau di dalam teknik pengambilan keputusan secara tradisional Biasanya bisa dilakukan dengan penilaian Intuisi dan kreativitas Menggunakan petunjuk praktis dan pemilihan dan pelatihan secara efektif Sedangkan teknik pengambilan keputusan secara modernnya Yaitu dengan menggunakan pemecahan masalah heristik Yang diterapkan pada orang yang mengambil keputusan Dan membuat program secara heristik pula Nah, bagaimana proses pengambilan sebuah keputusan Atau proses pembuatan keputusan Ini ada tujuh langkah yang harus dilalui Pertama itu pemahaman dan perumusan masalah Yang kedua, pengumpulan dan analisis data yang relevan Yang ketiga adalah pengembangan alternatif Yang keempat, evaluasi alternatif-alternatif Yang kelima, pemilihan alternatif Keenam, implementasi keputusan Dan yang ketujuh adalah evaluasi hasil-hasil keputusan Proses pengambilan keputusan Yang pertama adalah Diawali dengan pemahaman dan perumusan masalah Nah, biasanya dalam pemahaman dan perumusan masalah ini Para manajer dapat mempermudah Identifikasi masalah dengan cara Manajer secara sistematik menguji hubungan sebab-akibat Jadi langkah awal ini adalah Menguji dan memahami permasalahan sebab-akibatnya Yang kedua adalah Manajer mencari penyimpangan-penyimpangan Atau perubahan secara rasional Mencari tahu bagaimana sih perubahan-perubahan yang ada Terus penyimpangan-penyimpangan yang terjadi Dilakukan secara rasional Yang ketiga adalah Manajer melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang sudah kompeten Yang mampu memberikan pandangan dan wawasan yang berbeda Tentang permasalahan atau kesempatannya Jadi di dalam proses yang pertama Pemahaman dan perumusan masalah Ada tiga poin yang harus diingat Yang pertama adalah Menguji hubungan sebab-akibat dari persebuah permasalahan Mencari penyimpangan-penyimpangan atau perubahan secara rasional Yang ketiga adalah Berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih ahli di bidangnya Proses yang kedua adalah Pengumpulan dan analisis data yang relevan Biasanya semakin banyak data yang relevan didapat Untuk dianalisis Tingkat akurasi keputusan yang diambil pun Akan menjadi lebih baik Tiga adalah Pengembangan alternatif Di sini Manajer biasanya mengkaji berbagai informasi Baik secara internal maupun eksternal Organisasi untuk mengembangkan serangkaian alternatif Yang diharapkan yang dapat memecahkan sebuah permasalahan Yang keempat Proses yang keempat ini adalah Mengevaluasi alternatif-alternatif Dimana efektivitas dapat diukur dengan dua kriteria Apakah alternatif realistik Bila dihubungkan dengan tujuan dan sumber daya organisasi Dan seberapa baik Alternatif akan membantu pemecahan sebuah permasalahan Pemilihan alternatif Alternatif dipilih biasanya didasarkan pada jumlah informasi yang tersedia bagi manajer Dan ketidaksempurnaan kebijakan manajer Yang keenam adalah Implementasi keputusan Dimana setiap alternatif terbaik dipilih Para manajer membuat rencana-rencana untuk mengatasi berbagai persyaratan Dan masalah yang mungkin dijumpai dalam penerapan sebuah keputusan Menetapkan prosedur lapangan kemajuan periodik Dan mempersiapkan tindakan korektif Bila masalah baru muncul dalam pelaksanaan keputusan Serta merancang sistem peringatan dini Untuk menghadapi berbagai kemungkinan Yang keenam adalah evaluasi hasil-hasil keputusan Dimana manajer harus mengevaluasi Apakah implementasi dilakukan dengan lancar Dan keputusan memberikan hasil-hasil yang diinginkan Terima kasih Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!